Halo guys dan kembali lagi di segmen plot dan kali ini kita akan membahas tentang seluruh alur cerita dari The Last of Us Left Behind Nah mungkin bagi kalian yang tidak tau apa itu Left Behind, sebenernya Last of Us Left Behind ini adalah DLC dari Last of Us yang pertama Yang dirilis pertama kali pada tanggal 14 Februari tahun 2014 Sebelum akhirnya, ia ini dirilis secara terpisah dengan Last of Us pertama pada tanggal 12 Mei 2015 Dan secara keseluruhan DLC ini juga akan mengisahkan tentang masa lalu Ellie bersama dengan Riley Yang juga merupakan kelanjutan kisah dari komik The Last of Us American Dreams yang memang sudah dibahas juga di channel ini Nah bagi kalian yang mungkin masih belum nonton video pembahasan tentang alur cerita The Last of Us American Dreams Yang merupakan komiknya atau prequel dari Left Behind, silahkan tonton dulu Aku juga rekomendasikan kalian nonton itu dulu sebelum nonton video ini Karena memang Left Behind ini adalah kelanjutan dari komik tersebut Tapi sebenernya The Last of Us Left Behind mengisahkan dua kisah Ellie secara langsung Yaitu kisah pertama akan menceritakan tentang Ellie dan Riley Sedangkan kisah kedua itu akan mengisi gap yang ada pada main story The Last of Us yang pertama Nah kedua kisah ini akan terus bergantian seiring dengan progres kita memainkan game ini Karena di channel ini juga aku bakal menceritakan The Last of Us sesuai dengan timeline-nya Maka video ini hanya akan khusus menceritakan tentang kisah Ellie dan Riley di The Last of Us Left Behind Sedangkan untuk kisah keduanya Ellie akan langsung digabung dengan alur cerita main story The Last of Us Yang juga akan di-upload setelah Left Behind ini beres Nah sebagai awalan yang tidak diceritakan di dalam The Last of Us Left Behind Latar kisah ini adalah saat musim panas pada tahun 2033 di kota Boston Tiga bulan sebelum main event di The Last of Us yang pertama Yang artinya Ellie disini telah menginjak umur 14 tahun Beberapa waktu setelah kejadian di American Dreams Ellie dan Riley kemudian bertangkar Membuat Riley langsung pergi meninggalkan sekolah militer tersebut Melihat bahwa Riley tidak lagi kembali Ellie kemudian berasumsi bahwa Riley telah mati dibunuh di luar sana Di saat-saat ini Ellie direkrut menjadi bagian dari militer Dan mulai berteman dengan beberapa teman Riley Meskipun Ellie ini juga tidak terlalu dekat dengan mereka Ellie juga terkadang berkunjung ke tenda Winston Untuk menghabiskan waktunya bersama dengan kuda Winston yang bernama Princess Tanpa mengetahui bahwa Winston terus mengamatinya Nah bagi kalian yang mungkin juga bingung Kenapa Ellie bisa sampai direkrut menjadi militer Padahal usianya masih 14 tahun Sedangkan di komiknya yaitu Last of Us American Dreams kan dikatakan Kalau anak yang berusia 16 tahun baru kemudian diambil menjadi militer disana Nah mungkin saja ini dikarenakan Ellie yang memang terlalu bandel Sehingga ingin didisiplinkan dengan dijadikan sebagai pasukan militer secepat mungkin Atau mungkin dari sana juga mereka lihat kalau Ellie ini berpotensi bahwa dia ini bisa menjadi pasukan militer yang akan membantu pemerintahan Maka dia direkrut Nah itu juga aku masih belum tahu Itu semua masih asumsiku sendiri Dan akhirnya kita masuk ke dalam story atau kisah dari The Last of Us Left Behind Kisah dimulai di saat subuh ketika Ellie sedang tertidur di kamarnya Kemudian terlihat pintu kamarnya terbuka dan Riley pun memasuki kamar Ellie secara perlahan Mendekati Ellie, Riley langsung menirukan suara infektif dan berpura-pura menggigit lehernya Hal ini membuat Ellie langsung terbangun Secara refleks mendorong Riley sampai terjatuh Mengambil pisau milik ibunya dan mengarahkannya pada Riley Sebelum akhirnya ia sadar bahwa Riley lah yang telah mengganggunya Ellie tampak cukup kebingungan melihat Riley dan mengatakan bahwa ia sudah sangat lama tidak melihatnya Diketahui lah bahwa mereka telah berpisah selama 46 hari Yang berarti sekitar 1,5 bulan Riley kemudian memberikan kalung miliknya pada Ellie Menunjukkan bahwa ia akhirnya telah berhasil menjadi bagian dari The Fireflies Membuat Ellie langsung dengan cepat memeriksa bagian luar kamarnya untuk memastikan Bahwa tidak ada pasukan Fireflies yang sedang memantaunya dari sana Setelah Riley meyakinkan Ellie bahwa tidak ada pasukan Fireflies dikitpun Dengan perasaan kesal Ellie langsung memberikan kalung itu kembali Membuat Riley langsung bertanya apakah mereka masih berteman Ia juga paham alasan Ellie marah padanya Karena dirinya yang secara tiba-tiba menghilang begitu saja Yang membuatnya kini harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Riley pun mengajak Ellie untuk keluar bersama Agar ia bisa menjelaskan semua hal yang terjadi Sembari mereka berjalan-jalan Namun Ellie mengatakan bahwa hari sudah hampir menjadi pagi Dan akan ada pelatihan militer Dengan menekankan bahwa ia dilatih untuk membunuh Fireflies Riley yang tidak mendengarkan perkataan Ellie Langsung melemparkan celana milik Ellie Dan memintanya untuk segera bersiap-siap pergi bersamanya Melalui sebuah jendela mereka pun memasuki sebuah bangunan Sambil menyusuri bangunan dan juga berpindah-pindah tempat Dari satu bangunan ke bangunan lain Mereka berdua mulai saling berbincang Saat ditanyai mengenai bagaimana Riley bertemu dengan Fireflies Riley mengatakan bahwa pria yang jarinya digigit oleh Ellie Dan diambil pistolnya itu sebenarnya bernama Trevor Yang dimana kisah yang dibilang sama Riley ini sebenarnya diceritakan di komiknya Di suatu hari Riley kemudian melihat Trevor sedang berjalan di tepi jalan Membuat Riley langsung memutuskan untuk mengikutinya Sampai memasuki sebuah gang Di dalam gang pasukan Fireflies kemudian melihat Riley Dan langsung membawanya ke hideout mereka Untuk dipertemukan dengan Marlene Yaitu sang pemimpin dari Fireflies Hal ini membuat Riley sangat ketakutan Namun ternyata Marlene tidak marah Tidak sesuai ekspektasi dia Bahkan Marlene mengatakan bahwa ia telah menunggu kehadiran Riley Dan sebenarnya saat ia dulunya mencoba untuk membunuh Riley Itu hanyalah tes agar ia bisa tahu Apakah Riley benar-benar berkomitmen menjadi Firefly Saat mendengar sebuah pengumuman di bangunan tersebut Yang mengatakan bahwa zona karantin telah bebas infeksi selama 30 hari penuh Riley mengatakan bahwa pihak militer telah berbohong pada para penduduk Karena hal yang sebenarnya terjadi adalah Kawanan infected terus bermunculan tanpa henti Ia juga kemudian mengatakan bahwa salah satu ketentuan untuk menjadi bagian dari Fireflies Adalah harus membunuh satu infected Sebagai bagian dari inisiasinya Sebelum akhirnya Riley memutuskan untuk menghentikan pembicaraannya Dan meminta Riley untuk mengganti topik pembicaraan mereka Seketika saat mendengar suara mobil militer Riley langsung meminta Ellie untuk bersembunyi Namun ternyata rombongan militer hanya lewat di jalanan yang cukup jauh dari tempat mereka berada Kembali melanjutkan perjalanannya di atas atap bangunan Ellie mulai tertarik untuk bergabung ke dalam Fireflies Riley pun memberitahu Ellie bahwa ia sudah sempat meminta Agar Ellie juga masuk bersamanya pada Marlene Namun Marlene tidak mengiyakan hal tersebut Karena tidak ingin Ellie terlibat dalam masalah Bahkan sebenarnya Marlene telah melarang Riley untuk bertemu dengan Ellie pada saat itu Mereka berdua kemudian turun melalui atap yang berlubang ke dalam mall yang sama Yang mereka masuki dalam kisah American Dreams Saat Ellie bertanya kemana Riley sebenarnya ingin membawanya Riley mengatakan bahwa ia memiliki sebuah kejutan untuk Ellie Ellie mulai bercanda mengatakan bila kejutannya adalah dinosaurus Maka ia akan langsung kembali menjadi teman Riley Di sekitaran mall ini kita bisa berjelajah dan berinteraksi ke berbagai poster atau tempat tertentu Yang tentunya akan sangat menarik untuk disimak Karena disana kita akan melihat percakapan mereka berdua yang cukup bervariasi Misalnya saat Ellie melihat ke arah papan yang mengiklankan tentang liburan Nantinya kita akan tahu bahwa mereka berdua telah menabung hari demi hari Agar suatu hari nanti dapat pergi berselancar bersama di LA atau Los Angeles Saat melihat ke arah papan dengan iklan pistol air Ellie akan memberitahu Riley bahwa ia telah berhasil mengambil pistol air mereka Dengan diam-diam masuk ke dalam kantor sang kopral Namun kemudian sang kopral mengetahuinya Menyitanya kembali dan Ellie pun dihukum untuk membersihkan kamar mandi selama 2 minggu Mendengar cerita Ellie Riley meminta Ellie untuk membiarkan pistol airnya Namun Ellie tetap ingin mengambilnya Memang Ellie ini masih tetap sama dengan yang di komiknya Masih tetap bandel Menuruni eskalator Mereka berdua kemudian sampai pada tenda milik Winston Dan diketahui juga bahwa Winston telah meninggal dunia Saat ditanya mengenai apa yang terjadi pada Winston Ellie mendengar bahwa orang-orang mengatakan Winston tiba-tiba saja terjatuh dari kudanya Mungkin mengalami serangan jantung atau semacamnya Riley kemudian mengajak Ellie untuk masuk ke dalam tendanya Untuk melihat apa yang Winston tinggalkan pada mereka berdua Memasuki tenda tersebut Ellie kemudian menemukan foto masa muda Winston Dan cukup terkejut melihat wajahnya yang katanya Ellie tampan Sedangkan Riley yang menemukan sebotol alkohol di kotak penyimpanan milik Winston Langsung menawarkannya pada Ellie Disini kita diberikan dua pilihan Yaitu menerima atau menolak untuk meminum alkohol tersebut Jika Ellie menerimanya Riley akan memperingatkan bahwa itu bukan bir Dan setelah meminumnya Ellie akan langsung menyemburkannya keluar Memberikannya pada Riley Sambil mengatakan bahwa alkohol tersebut menjijikan Riley pun meminumnya Dan merasakan betapa kuatnya kandungan alkohol tersebut Sedangkan bila kita memutuskan untuk menolaknya Riley akan langsung meneguh alkohol Dan memberikan reaksi yang sama Melihat ke pelana milik Princess Riley juga bertanya Apa yang terjadi pada Princess Ellie memberitahu bahwa Princess telah diambil oleh pihak militer Dan merasa kasian Karena Princess mungkin akan merasa ketakutan di sana Bersama dengan orang-orang yang asing Jalan untuk masuk ke dalam mall lebih dalam Tampak tertutup oleh mobil yang jatuh Dan bagian bangunan yang runtuh Sehingga Riley meminta Ellie untuk membantunya Membuka jalan dengan mengangkat sebuah besi Saat keduanya berusaha sekuatan agak membuka jalan Tiba-tiba bebatuan runtuh Mengakibatkan jalan ke dalam semakin tertutup Sedangkan Ellie dan Riley langsung refleks mundur Karena terkejut Di bagian samping area tersebut Terlihat sebuah pintu dengan ventilasi yang terbuka lebar Ellie kemudian membantu Riley untuk masuk ke dalam Melalui ventilasi tersebut Dan memintanya untuk membukakan pintu tersebut dari dalam Setelah Riley masuk ke dalam Ellie tidak mendengar suara Riley sedikitpun Dan setelah beberapa detik Akhirnya pintu terbuka sedikit secara perlahan Memasuki pintu tersebut Ellie melihat sebuah patung Frankenstein di depannya Sebelum kemudian dikejutkan oleh Riley Yang sedang menggunakan topeng badut yang sangat menyeramkan Yang artinya ini sudah kedua kalinya Riley mengejutkan Ellie Riley juga langsung meminta Ellie untuk mengenakan sebuah topeng werewolf Dan memintanya untuk menggeram layaknya serigala Dengan malas-malasan Ellie menggeram dengan sangat lemah Namun setelah diminta sekali lagi Akhirnya ia menggeram dengan sangat keras Membuat Riley langsung tertawa Nah di area ini kita bisa melakukan sangat-sangat banyak interaksi yang bervariasi Yang juga akan membuat kita itu betah banget untuk berlama-lama di tempat ini Dan semua interaksi ini juga menunjukkan betapa mereka berdua Sudah sangat-sangat bersahabat layaknya saudari Singkatnya setelah bermain-main di dalam area ini Mereka berdua kemudian keluar melalui sebuah pintu Memasuki lantai dua dari mall Dan melihat dua mobil yang ada di lantai satu Riley mulai mendapatkan sebuah ide Yaitu kompetisi cepat-cepatan menghancurkan semua kaca mobil Menggunakan bata yang ada di sana Riley menghancurkan kaca mobil biru Sedangkan Ellie mobil merah Dan sang pemenang akan mendapatkan hak untuk menanyakan apa saja pada yang kalah Tentunya ini akan memberikan dua kemungkinan lagi Yaitu bila Ellie menang dan bila Riley yang menang Yang pertama bila Ellie menang Ia akan langsung sangat senang dan melepaskan topengnya Riley juga akan beralasan bahwa ia kalah Karena kaca mobil biru lebih kuat dibandingkan dengan mobil merah Namun Ellie tampak tidak mengurusinya dan mulai bertanya Kita kembali diberikan tiga opsi pertanyaan yang bisa dilontarkan pada Riley Bila kita memilih pertanyaan yang pertama Yaitu mengapa Riley mengamuk pada Ellie sebelum meninggalkannya Riley akan menjawab Pada saat itu ia hanya sedang ingin sendirian karena banyak pikiran Namun Ellie terus datang padanya Saat Ellie hendak melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia datang pada Riley Karena ia peduli pada saat itu Riley langsung mengatakan bahwa itu adalah masa lalu yang tidak ingin ia bahas saat ini Dan keduanya pun setuju untuk mengakhiri percakapan tentang itu Sedangkan pertanyaan kedua adalah Mengapa Riley pergi meninggalkannya tanpa mengatakan apapun Di sini Riley akan menjawab Pada saat itu kondisinya memang sedang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan Ia pun menegaskan bahwa ia juga tidak memberitahukan kepergiannya pada siapapun Bukan hanya Ellie Ellie tampak tidak puas dengan jawabannya Namun Riley tidak ingin melanjutkan percakapan mereka Sedangkan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ketiga adalah Apa yang dikatakan Marlene tentang ibu Ellie Riley akan menjawab Dari apa yang ia lihat Tampaknya Marlene dan ibu Ellie sudah berteman Bahkan sebelum terjadinya wabah jamur parasit Marlene juga mengatakan bahwa ibu Ellie adalah seorang suster Dan tampaknya mereka berdua sering mengalami konflik Meskipun mereka adalah teman dekat Menurut Riley Hal pertengkaran antara ibunya dan Marlene Juga cukup mirip dengan apa yang dialami oleh dirinya Bersama dengan Ellie Jadi bisa dibilang mereka menggantikan posisi Ibu Ellie bersama dengan temannya Sedangkan opsi keempat Yaitu tidak bertanya apapun pada Riley Riley akan cukup terkejut mendengarnya Dan menerima apa yang diputuskan oleh Ellie Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua Bila kita kalah dalam permainan memecahkan kaca mobil Disini Riley akan sangat senang Dan langsung mulai menanyakan pertanyaannya Ia bertanya apa yang akan membuat hubungan mereka berdua Kembali menjadi seperti dulu lagi Ellie menjawab Pesawat luar angkasa Riley tidak menerima jawaban ini Karena menurutnya ini adalah jawaban sarkasme Namun Ellie kembali menjawab dengan rincian pesawat luar angkasanya Setelah Riley memasang wajah serius Ellie akhirnya menjawab bahwa Riley hanya perlu melakukan apa yang sedang ia lakukannya sekarang Karena hubungan mereka memang sudah mulai membaik Setelah semua hal ini Riley akhirnya kembali mengajak Ellie untuk melanjutkan perjalanannya Dengan mengatakan bahwa mereka sudah hampir sampai pada tempat yang ingin ia tunjukkan Riley kemudian memasuki bagian basement mall Sambil mengingatkan Ellie pada masa kecil diri mereka sendiri Yang berpikir bahwa pemerintahan dengan sengaja hanya menyalakan aliran listrik pada beberapa bagian di kota Sedangkan yang lain dibiarkan mati begitu saja Sebelum akhirnya kembali meminta Ellie untuk mengikutinya Memasuki electrical room Riley menuju ke panel listrik yang ada di sana Membuka penutupnya Sambil mengatakan bahwa sebenarnya seluruh kota memiliki listrik Dan meminta Ellie untuk menaikkan tuas yang ada di dalamnya Ellie dengan perasaan ragu kemudian menaikkan tuas tersebut Dan seketika juga lampu seisi ruangan menyala Membuat Ellie sangat-sangat terkejut Mau tahu bahwa kini aliran listrik telah menyala Ellie penasaran akan lampu-lampu mall Sehingga mereka berdua langsung berlari ke arah pintu keluar basement Dan bersiap untuk melihat ke seisi mall yang penuh dengan penerangan Sebelum mereka berdua membuka pintu keluar Ellie mengatakan bahwa ia benar-benar bersyukur Riley tidak mati Dan mereka berdua dapat kembali bersama pada saat itu Riley juga kemudian mengatakan bahwa ia tidak serius Dengan semua hal yang ia katakan pada saat mereka bertengkar sebelumnya Setelah bergurau Keduanya pun langsung membuka pintu keluar secara perlahan Dan seketika juga Ellie merasa sangat kesenang Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya Ia melihat mall yang dipenuhi dengan cahaya Ellie kemudian bertanya Bukankah dengan adanya cahaya yang menyala dengan terang pada mall ini Akan menarik perhatian para prajurit Untuk masuk ke dalam mall Riley kemudian menjawab Penerangan di bagian luar mall itu sebenarnya tidak menyala Tuas ini hanya menyalakan bagian dalam mall saja Dan hal ini ia ketahui dari Marlene sendiri Sehingga mereka sebenarnya aman dari para prajurit Perjalanan mereka kemudian langsung terhenti setelah melihat sebuah karusel Atau komodi putar Di sana Riley bertanya apakah Ellie ingin mencoba permainan ini Tentunya Ellie langsung bersiap untuk menaiki salah satu kuda Dan bertanya apa permainan ini sebenarnya Sedangkan Riley segera menyalakan mesinnya Karusel pun mulai berputar Membuat Ellie langsung merasa sangat-sangat senang Dan meminta Riley untuk ikut bersamanya Awalnya Riley tidak ingin ikut Namun setelah diminta untuk kedua kalinya Ia akhirnya ikut naik ke sebelah kuda Ellie Sesaat setelah Riley menaiki kudanya Tiba-tiba saja mesin permainan ini berhenti Membuat Riley langsung sangat menyayangkan hal ini Ellie mengatakan bahwa ia sangat menyukai permainan ini Sedangkan Riley seketika juga teringat akan sesuatu Dan mengambil sebuah buku yang ia dapatkan Membaca buku tersebut Ellie tampak terkejut Mengetahui bahwa Riley menemukan buku lelucon lainnya Setelah membaca dua lelucon yang ada di sana Riley kemudian memberikan bukunya pada Ellie Semua hal ini membuat Ellie sangat senang Dan mengatakan bahwa Riley tampaknya akan menjadi teman favoritnya lagi Turun dari karusel Ellie mulai membacakan satu persatu lelucon yang ada di buku tersebut Dan keduanya pun mulai tertawa bersama-sama Nah momen ini menurutku adalah momen yang paling-paling indah di Left Behind Dan dibuat dengan sangat-sangat baik oleh Naughty Dog Dengan alunan lagu yang pelan yang juga melengkapi momen keduanya Silahkan menikmati sedikit suplikan dari keindahan ini Nah setelah membaca sangat banyak lelucon Ellie merasa bahwa itu sudah cukup Dan berterima kasih pada Riley yang telah memberikan bukunya Perhatian Riley kemudian tertuju pada sebuah mesin fotobooth yang masih menyala Sehingga ia langsung mengajak Ellie untuk berfoto bersamanya Riley kembali mengajari Ellie cara menggunakan mesin ini Kita kembali diberikan beberapa pilihan tim Dan juga gaya atau ekspresi saat melakukan pefotuan Sampai akhirnya prosesnya telah berakhir Melihat opsi print foto Keduanya sangat senang dan langsung menekan tombolnya Namun ternyata print telah tidak bisa digunakan Meskipun keduanya telah menekan tombol retry berkali-kali Ellie dan Riley pun terus mengukul mesin fotobooth Sampai sistem menjadi error dan seisi mesin rusak Mengetahui bahwa mereka telah merusak mesin fotobooth Keduanya tertawa bersama-sama Saling melihat cukup lama Sebelum akhirnya Riley mengajak Ellie untuk kembali menjelajahi mall Keluar dari fotobooth dan juga mendengar suara pengumuman Keduanya merasa kesal dan mulai menirukan kalimat pengumuman dengan versi mereka sendiri Yang dimana hal ini juga cukup lucu untuk kalian dengarkan Di dalam dapur, Ellie juga bisa menemukan sebuah note yang ditulis oleh Winston Di dalam note ini, Winston menyebut dirinya sebagai pria yang buruk Hal ini dikarenakan pada suatu waktu ia sempat pulang lebih awal dari patrolinya Dan melihat Ellie yang sedang mengelus kudanya sambil menangis Tepat di samping tendanya Tidak menenangkan Ellie Ia malah bergegas pergi karena tidak tahu apa yang harus dikatakannya pada Ellie Dan Winston pun menyesali hal yang dilakukannya Ia juga menulis bahwa Ellie adalah seorang gadis yang periang dan selalu penuh pertanyaan Sehingga membuat semua orang yang bertemu dengannya Tidak akan sadar bahwa ia sebenarnya sedang bersedih Winston kemudian mengakhiri tulisannya dengan kembali mengatakan bahwa ia adalah pria yang buruk Membaca tulisan ini, Ellie merasa malu akan dirinya Dan kembali melanjutkan perjalanannya menaiki eskalator yang menyala bersama dengan Riley Pada bagian atas, Ellie sangat kagum melihat area arcade yang sama yang ia lihat di American Dreams Yaitu Rajas Arcade Yang kini juga telah menyala Semua mesin arcade tampak rusak kecuali game yang berjudul The Turning Sebelum ke permainan The Turning, Ellie bisa memainkan game mobil-mobilan Meskipun hanya berimajinasi sendiri tanpa layar karena memang sudah rusak Setelah berkeliling, Ellie pun langsung hendak memainkan The Turning Namun menyadari bahwa ternyata The Turning juga sudah rusak Melihat Ellie yang sangat ingin memainkan game ini Riley mengatakan bahwa Ellie masih bisa memainkan game ini Ia kemudian meminta Ellie untuk menutup matanya Mengajari tombol-tombolnya Dan mulai memberitahukan semua hal yang akan ia hadapi di dalam game ini Imajinasi Ellie mulai bermunculan Seolah-olah ia benar-benar sedang memainkan The Turning Disini kita bisa kembali mendapatkan beberapa kemungkinan Seperti bila Ellie menang dengan sempurna Bila ia menang tapi tidak sempurna Kalau dia gagal melakukan finishing Atau bahkan bila Ellie kalah Yang tentunya akan mengubah beberapa dialog dan hal yang terjadi pada gamenya Tapi cuma sebatas gitu doang Setelah memainkan game ini, Riley kemudian mendengarkan suara musik dari balik sebuah pintu yang ada di belakangnya Dan langsung saja bergegas masuk ke dalamnya Namun Ellie mengatakan bahwa ia harus segera pulang Karena sudah hampir pagi Dan meminta Riley untuk melanjutkan perjalanan mereka di mal di keesokan harinya Mengetahui Riley tidak bisa melanjutkan hal ini besok Ellie mengatakan kalau begitu Mereka bisa melanjutkannya di lain hari Sekali lagi Riley menggelengkan kepalanya Membuat Ellie langsung bertanya Kapan ia bisa melanjutkannya lagi Riley akhirnya memberitahu Ellie Bahwa hal ini dikarenakan Marlene yang menyuruhnya Untuk segera meninggalkan kota Boston Untuk melakukan tugas lainnya di kota lain Dan Marlene juga merupakan orang yang sangat tegas Jadi ia tidak bisa dibantah sedikitpun Bahkan sebenarnya pihak Firefly setelah siap menjemput Riley di keesokan harinya Mendengar hal ini, Ellie terdiam Sebelum akhirnya ia hanya mengatakan oke Yang kemudian membuat Riley cukup kecewa Karena ia berharap Ellie akan memberikannya sebuah saran atau solusi Ellie kembali bertanya mengapa Riley mengajaknya ke tempat ini Awalnya Riley mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat Ellie Namun setelah ditanya untuk kedua kalinya oleh Ellie Riley kemudian mengatakan bahwa ia juga sebenarnya tidak tahu Apa alasannya mengajak Ellie untuk ke mall ini Ellie pun mengatakan bahwa Riley sebaiknya pergi mengikuti Fireflies Dan bersiap untuk mengucapkan salam perpisahan Setelah terdiam, Riley tetap bersikeras ingin melihat apa yang ada di balik pintu Sebelum akhirnya ia meninggalkan Ellie sendirian Karena merasa cemas, Ellie akhirnya memasuki pintu tersebut Dan menyusuri lorong yang sangat gelap Bisa juga berinteraksi dengan satu manekin di sana Dimana Ellie akan sangat marah pada manekin tersebut Dan mendorongnya Sebelum akhirnya ia memasuki sebuah pintu lagi Dan bertemu dengan Riley di dalamnya Disini keduanya kembali bertengkar karena merasa kecewa terhadap satu sama lain Ellie kecewa karena kenyataan bahwa Riley yang dulunya tiba-tiba menghilang Kini datang begitu saja Dan pada hari ia datang Keesokan harinya ia harus segera pergi lagi meninggalkan Ellie Ia juga menyangka bahwa hal ini dilakukan oleh Riley Karena ia merasa bersalah meninggalkan Ellie sebelumnya Mendengar hal ini, Riley langsung mengatakan bahwa Ia sudah mengambil resiko yang sangat besar sebagai seorang Firefly Keluar diam-diam untuk menuju ke bagian kota yang sangat jauh Dan ia tidak akan melakukannya bila hanya dengan alasan perasaan bersalah Setelah itu ia menjatuhkan tasnya ke lantai Dan terlihat dua pistol air keluar dari dalamnya Sambil mengatakan bahwa ia hampir tertembak Hanya demi mengambil pistol air yang sangat diinginkan oleh Ellie Diketahui juga bahwa pistol air inilah yang disebut-sebutnya sebagai kejutan dari awal Ellie langsung mengambil kedua pistol air tersebut Memberikan satu pada Riley dan mengajaknya untuk bermain disana Akan ada beberapa kemungkinan lagi bila Ellie menang atau kalah dalam permainan ini Kedua kemungkinan ini hanya akan berbeda pada bagian reaksi dan juga dialog yang terjadi pada akhir permainan Bila Ellie kalah, Riley akan mengolong-olong Ellie di dekatnya Sedangkan Ellie mengatakan bahwa Riley menang hanya karena beruntung Bila Ellie menang ia akan langsung memamerkan skill menembaknya dan bergurau dengan mengatakan Sebaiknya Riley melepaskan kalung farfliesnya Riley cukup terkejut mendengar hal ini mengatakan bahwa perkataan itu sangat jahat Yang pastinya setelah selesai bermain, Riley akan mengajak Ellie untuk bermain sekali lagi Namun Ellie kembali mengatakan bahwa ia sudah benar-benar harus pulang Riley akhirnya menyerah ingin menemani Ellie dalam perjalanan pulang dan hendak mengambil tasnya Mencapai tasnya, Ellie kembali mengatakan bahwa apa yang ia katakan sebelumnya Yaitu Riley sebaiknya ikut pergi keluar kota bersama dengan farflies adalah sungguhan Karena menjadi bagian dari farflies adalah hal yang sangat diinginkan oleh Riley dari dulu Ditambah lagi, Ellie merasa dirinya tidak memiliki hak untuk menghentikan Riley Namun Riley mengatakan bahwa Ellie adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikannya Membuat Ellie langsung seketika berkting seolah-olah dia memang sedih Sebelum akhirnya kembali serius dengan mengatakan bahwa mereka berdua akan baik-baik saja Dan akan segera bertemu lagi suatu saat nanti Riley kemudian memberikan dua pistol air tersebut pada Ellie Mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkannya Saat hendak memasukkan pistol air, Riley bertanya apakah Ellie masih membawa walkman miliknya Dan hendak melihatnya Ellie pun memberikannya pada Riley dan memberitahu bahwa isinya adalah lagu yang diberikan oleh Riley padanya Riley kembali meminta Ellie untuk mengikutinya menuju ke sebuah pemutar musik Menancapkan walkman milik Ellie dan memutar lagunya Sehingga ruangan tersebut kini dipenuhi dengan lagu yang ada pada walkman Ellie Seketika juga Riley langsung mengajak Ellie untuk menari-nari bersama di atas meja kaca Mereka berdua pun kemudian menari dengan senang sebelum akhirnya Ellie menjadi diam Wajahnya serius dan meminta Riley untuk jangan pergi meninggalkannya Riley kemudian melepaskan kalungnya dan melemparnya Memberitahu bahwa ia tidak akan pergi bersama dengan Fireflies Ellie juga langsung mencium Riley dan keduanya pun saling berbincang Sebelum akhirnya Ellie menyadari bahwa musik mereka telah menarik perhatian kawanan infected Riley langsung bersiap pada senjatanya dan mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari kawanan infected Meninggalkan semua barang yang mereka miliki Setelah terus-terusan berjuang untuk mencari jalan keluar Memasuki berbagai area ditangkap oleh infected Menyerang infected dengan pisaunya dan naik ke bagian atas bangunan Mereka akhirnya mencapai tempat yang memiliki jendela keluar yang sedang terbuka Namun saat menaiki sebuah rak Ellie kemudian terjatuh kembali ke tanah Membuatnya langsung dikepung oleh para infected Pada saat ini Riley yang telah mencapai jendela keluar kembali turun Untuk menyelamatkan Ellie dengan menembak mereka semua Saat Riley diserang oleh infected Ellie juga langsung membantunya dengan menusuk dan menyobek leher infected dengan pisaunya Semuanya kembali menjadi tenang Ellie mengatakan bahwa mereka telah selamat dari kawanan infected Sebelum Riley kemudian memberitahu bahwa tangan kanan Ellie telah tergigit oleh infected Ia juga menunjukkan telapak tangannya yang sudah tergigit oleh infected Yang artinya mereka berdua telah terinfeksi Hal ini membuat Ellie sangat marah dan mulai menghancurkan semua barang yang ada di sekitarnya Ia pun menangis dan duduk di sebelah Riley bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Riley memberitahu bahwa mereka hanya memiliki dua opsi Yang pertama adalah dengan melakukan bunuh diri Meskipun hal ini tidak akan memberikan mereka rasa sakit Ia tidak suka dengan opsi ini Sehingga Riley langsung menyingkirkan senjatanya Sedangkan opsi kedua adalah mereka akan tetap bersama sampai akhir hayatnya Kehilangan akal sehat dan berubah bersama-sama Riley kemudian mengajak Ellie untuk keluar bersama Dan akhirnya berakhirlah kisah dari The Last of Us Left Behind Dengan sangat-sangat mengharukan Yang dimana setelah aku main ini game juga ya cukup tersentuh lah hatiku Karena memang ini ceritanya bener-bener menyentuh banget Dan ya gila banget sih ceritanya Karena hubungan antara keduanya ini sudah bisa dibilang cukup baik banget Dan mereka berdua berakhir pada suatu kondisi yang sangat buruk Nah sebenarnya scene terakhir ini lebih sinematik daripada yang aku ceritakan tadi Karena scene-nya ini sebenarnya juga dipindah-pindah antara kisah Ellie yang pertama Dan yang kedua Yang tentunya membuat cutscene-nya ini lebih sangat-sangat enak banget untuk dilihat Dan secara keseluruhan The Last of Us Left Behind memang berfokus pada momen kebersamaan Ellie dan Riley Sampai akhir hayatnya Meskipun keduanya melakukan hal-hal yang sebenarnya terkasan biasa Namun karena ini adalah kisah terakhir mereka berdua yang adalah sahabatan yang selayaknya saudari Atau mungkin mereka adalah pacaran ya dalam konteks game ini Maka setiap momen di game ini menjadi sangat-sangat penting Hal yang aku sukai dari DLC Left Behind bagian kisah Ellie dan Riley adalah Banyaknya interaksi dan kemungkinan yang bisa kita lakukan di sepanjang gamenya Jadi seisi area terasa sangat penuh dan cukup disayangkan bila kita lewatkan begitu saja Bahkan ada beberapa interaksi sama yang bisa kita lakukan berulang kali Namun tidak membosankan karena dialog yang keluar akan terus berbeda Sampai-sampai waktu mainin ini game Aku bisa habisin mungkin 15-25 menit Cuman berada di ruangan yang sama Untuk mencari sebanyak-banyaknya interaksi yang bisa mereka lakukan Yang kemudian juga semua interaksi yang dimiliki oleh Left Behind ini Membuat gamenya yang sebenarnya singkat menjadi sangat-sangat padat sekali Jadi itu adalah semua pembahasan tentang seluruh alur cerita The Last of Us Left Behind yang sangat-sangat menarik dan juga sangat indah Silahkan aja komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan kalau misalnya kalian ingin merequest alur cerita Silahkan gunakan hashtag drumplot Atau langsung aja DM kami di IG kami Yaitu di addroom1 Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini And see you guys in the next video Stay Rome Sub indo by broth3rmax